Intro Bag sebuah firasat, Caca Serli ternyata sempat beri pesan terakhir ini ke sang adik Sebelum meninggal dunia karena kecelakaan, saya diajak mampir Dikutip dari grid.id, baru-baru ini hiburan baru saja dikuncang sebuah kabar duka Ya, pedangdut Yuseli Agus Devi alias Caca Serli dikabarkan menjadi korban sebuah kecelakaan beruntun Di Tel Semarang, Solo, KM 428 pada hari Senin Caca Serli ekstriomacan tersebut menghempuskan nafas terakhirnya pada hari Selasa Setelah mengalami koma Seperti diketahui, sang pedangdut merupakan anak solong dari pasangan suami istri Ibtu Agus Hansip dan Eka Idil Fitri Aningsi Caca Serli diketahui memiliki adik kembar bernama Bimas Afi Amerilah Dan Dimas Afi Amerilah yang berusia 25 tahun Serta seorang adik bernama Cantika Radirma Firdausi Yang masih duduk di kelas 2 SD Informasi yang diterima dari tribunjating.com beberapa hari lalu Caca Serli pulang ke Sidoarjo Di sela liburannya itu, Bimas sempat diajak keluar jalan-jalan Tak hanya jalan-jalan Caca bahkan sempat memberi pesan kepada sang adik Saya diajak mampir ke tempat penjualan vapor Dibelikan satu Sambil dipesan agar tidak merokok lagi Saya diminta agar selalu menjaga kesehatan Supaya bisa terus menjaga ayah dan mamah Kisahnya lirih Pesan itu yang benar-benar diingat Bimas Karena itu pesan terakhir Caca sebelum balik ke Jakarta pada hari Senin kemarin Senin sore, Bimas diberitahu mamanya Bahwa Caca mengalami kecelakaan di jalan tol Semarang Solo Ayah dan mamanya langsung ke Semarang Melihat Caca yang menjalani perawatan di rumah sakit Ungaran Semarang Saya nunggu kabar selanjutnya Sampai malam dan sampai pagi tidak ada kabar lagi Kemudian siang tadi dikabari mama Mbak sudah tidak ada Ujar pemuda ini sambil menahan kesedihan Bimas merupakan saudara yang paling dekat dengan Caca Sally Semua keluk kesah Caca biasa diceritakan ke dirinya Dan sebaliknya Bimas juga kerap curhat atau menyampaikan berbagai hal kepada kakaknya itu Sampai soal pacar dan sebagainya Mereka biasa berbagi cerita Iya saya sangat terbuka dengan mbak Dia juga demikian kalau ada apa-apa Ceritanya ke saya ungkap Bimas Sekarang kakak pertamanya itu sudah tiada Meski sangat berat Bimas dan keluarga berusaha mengikhlaskan kepergian Caca Keluarga dan semua berharap Caca mendapat tempat terbaik di sisinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!